Intro Hey, kemana sih? Oh iya Gue pikir ya sini area pedagang Ah, pedagang batubara Kita sekarang kedatangan cowok Dari Lombok Yang viral karena mirip artis Korea Siapa sih? Kita lihat tayangannya ya Ini dia Langsung kita panggil ini dia Pandi Mabawijaya 998 Bersama Dari Lombok Dan 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 selamat menikmati selamat menikmati emang gak pernah respect ya pandi apa panggilnya pandi ya pandi ini asli dari mana ini pandi lombok ini dari lombok nih wow jauh ya dari lombok loh pandi ini mendadak viral karena komentar netizen yang bilang mirip artis korea aku punya foto-foto komentar netizennya pacar rambang ini kayak jisoh gak ya gak peduli pada mau bilang gak mirip sama tayung juga penting fendi ganteng di mata gue semua cowok punya tingkat gigantengan masing-masing selain ganteng dia juga musisi yang melestarikan budaya daerahnya loh anak muda jarang-jarang yang mau main alat musik tradisional kayak gitu kadang mirip vi kadang mirip song wei lo dari samping mirip tayung dari depan mirip arhan oh arhan yang lebar pola ada lagi sama kayak gue kadang orang bilang mirip lili skarlina gue gak pernah dikomentari makanya gue suka ngatain jadi gue sendiri ini kamu tau gak kalau video 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 kamu maaf ini main apa namanya main reong ini apa sih duk viral tau gak sombong banget sih tau nah terus gimana ada gak yang kamu balesin gitu komentar dari netizen enggak ada enggak berani saya enggak berani enggak berani bales ya semenjak ini semenjak video video ini sudah pernah saya buka sosmed karena karena ya komentarnya negatif semua negatif semua bukannya pada pujian-pujian gitu banyak yang negatif juga sih makanya gak pernah buka kebiasaan lo kadang-kadang 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 orang baru mau berkembang jadi ngepaksa dia gak berani sekarang buka buka komentar sosmed gara-gara malah banyak yang ngatain pada kan dia bukan dia yang mau dia viral kan bukan dia kan itu juga komentar dari kalian apa sih maaf kalau boleh tahu apa komentar yang paling menyakitkan kamu tuh paling menyakitkan kamu gak usah ngatris deh kamu itu gak mirip mending kamu biasa-biasa aja yang bilang gitu paling paling sakit kan bukan dia yang bilang mirip bukan dia yang yang mirip jurok lo bentar berarti komentarnya tadi kayak gitu bentar kenapa nulis begitu ya ini dia buta huruf dia walaupun kata buta huruf tapi kan dia gak buta ngetik terus akhirnya gara-gara itu kamu jadi trauma gak mau buka lagi sosial media gak pernah buka lagi tapi hebat loh kamu umur berapa? 23 umur berapa? 23 nah ini baru sumurang aku 23 umur 23 tahun tapi dia hebat loh dia bener-bener melestarikan budaya dan dia main alat musik tradisional itu sih keren loh aku bilang dan gak semua anak muda aku bilang ya gak semua anak muda mau menyampingkan rasa gengsi atau mau belajar tentang seni budaya ya memang harusnya dilestarikan gitu ya tapi sempat dihujat fans pandi ini hanya ingin dikenal sebagai pemain gendang apa bilangnya? gendang belek belek? aku punya tayangannya dulu ini dia aku mau dikenal sebagai banding pemain pemain gendang belek dan gak mau disamakan sama apa-apa apa-apa sepertinya seperti even yang kemarin dibawin ke Zara aku mau ikutai sebagai diri bukan sebagai orang lain oke itu sebenarnya akhirnya kalian malah jadi mematahkan iya tapi sebenarnya itu kan sebagian orang aja yang komentar iya kan harusnya yang kamu juga harus memberikan rasa terima kasih sama semua yang sudah support yang dukung salah satunya aku juga ada yang komen loh disitu kalau Fandi berhenti menyerah kan kasihan dengan fans Fandi yang sudah dukung Fandi emang dia kompetisi apaan sih? enggak kalau sampai mentalnya kena terus berhenti berkarir enggak sampai sejauh itu dulu jangan keperasaan dia kan baru drop doang enggak apa mental lu kadang-kadang suka ngejudge orang sorry ya ini ben tapi gue salut sama lu kenapa? maksudnya lu bisa ngobrol sama beduk gue disini tetap denger beduk gini blok 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 kan gue emang olahraga air jadi gue biasa kalau ngomong ikan Pak Rima biasa tapi aku ingin tahu deh kamu sekarang usianya 23 berarti kamu mulai main alat musik tradisional itu mulai kapan? masih sekolah emang ini pelajaran di sekolah atau memang kemauan? enggak bukan kemauan sendiri ini sekarang tiba-tiba diundang di brownies ngomong sama keluarga gimana? kaget enggak keluarga? kaget aku juga kaget serius? gue itu bingungnya pada minang tamu ngasih 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 ya padahal ya lu nganya keluarga ngomong apa? ya hati-hati di jalan dia? dia nganterin gitu? nganterin sih? nantren? hape bandara gitu tapi kamu waktu di jalan hati-hati enggak? iyalah hati-hati terus kamu hati-hati enggak di jalan pasti dia nabrakin diri hatinya dia amanah orangnya ngikutin apakah orang tuanya hati-hati di jalan hati-hati mau siapa enggak buat keluarga yang lagi nonton kuat ibu bapak sehat-sehat ibu juga lagi di sembawa sembah besar sehat-sehat kalian berdua kok sedih kenapa sedih kenapa sedih Vandi Vandi sayang banget sama orang tuanya ya ya kenapa Vandi ketika bicara ibu dan bapak enggak ayo lanjut tapi masih ketemu bapak sama ibu enggak? masih masih enggak apa-apa dong Vandi harus tetap dong kan mereka juga pengen melihat Vandi mereka impian orang tua itu pengen melihat anaknya di TV juga bisa jadi itu impian atau mungkin Vandi ada di sini ada di tengah-tengah kita itu berkat doanya mereka juga akhirnya Vandi ada di tengah-tengah kita Vandi coba siapa dong eh kamera Vandi ibu ayah aku sayang kalian kasih Vandi untuk istirahat sebentar kita kembali seleng saat ini di brownies obrolan manis jadi jangan lupa terima kasih sampai ketemu lagi ya sampai ketemu lagi ya pagi besok di brownies obrolan manis bye-bye